Kepada calon wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Suswono. Saya rasa tidak perlu terlalu banyak introduction dari saya terkait dua tokoh ini karena rasanya memang sudah sangat populer bagi kita semuanya. Tapi yang jelas kan RK juga merupakan tokoh atau figur yang selama ini telah menitik karir, telah berjuang dan mengabdi untuk masyarakat utamanya di kota Bandung dan kemudian menjadi gubernur di Provinsi Jawa Barat, sebuah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. 27 kabupaten kota dengan segala kompleksitasnya dan beliau berhasil menorehkan prestasi-prestasi yang membanggakan, baik dari aspek ekonomi, sosial, kebudayaan, dan juga terus menghidupkan semangat generasi muda yang ada di Jawa Barat. Dan ini semangat yang sama, ide dan gagasan yang juga luar biasa itu akan dibawa ke DKI Jakarta yang kita tahu merupakan provinsi yang spesial, yang istimewa, yang khusus. Yang juga saat ini sedang mengalami sebuah transisi. Ketika Ibu Kota Nusantara, IKR, benar-benar menjadi pusat pemerintahan dan Ibu Kota Negara Baru, tentu harus ada reposisi, redefinisi terhadap Jakarta itu sendiri. Mau diapakan, mau dibawa kemana? Jakarta. Dan tentunya, KAMRK memiliki mimpi besar, cita-cita, visi, dan juga misi yang akan dijalankan. Semalam, kami berdiskusi, dan tentunya kita akan terus berdiskusi dan berkolaborasi untuk membangun Jakarta ke depan. Saya punya cukup banyak cita-cita yang bisa dititipkan. Karena juru, 2016-2017, saya baru kemarin, tapi ternyata sudah 7-8 tahun yang lalu, saya juga pernah berhitiang di Pilkada Jakarta. Karena maka ini berhenti politik, dan kita tahu setelah itu yang terjadi, dan sekarang saatnya KAMRK ingin memujudkan Jakarta yang semakin maju, menjadi kota global dan ekonomi serta masyarakatnya semakin sejahtera. Sedangkan Pak Susurung juga merupakan seorang tokoh yang punya rakam jejak yang luar biasa juga, beliau pernah menjadi Menteri Pertanian di jaman atau di masa Presiden SPB. 5 tahun, sebagai Menteri Pertanian. Tadi malam juga berdiskusi banyak gagasan-gagasan beliau, bagaimana Jakarta juga memiliki ketahanan, kemandirian pangan, dan bahkan menjadi pusat ekonomi yang semakin maju ke depan, ditopang oleh komoditas-komoditas yang juga bisa dikumpulkan. Jadi gagasan, kreativitas, dan energi budakang emil diperkuat dengan pengalaman wisdom dari Pak Susurung. Kerjasama ini, kombinasi ini saya rasa menjadi pasangan ideal untuk menghadapi siapa perlawan di Jakarta ini. Dan insya Allah menang. Selamat menikmati!